selamat menikmati selesai dan untuk teman-teman yang baru hadir di channel saya ini mau supportnya ya dengan cara like, komen, share juga subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya saya lebih semangat lagi bikin konten masak-memasaknya dan teman-teman tidak ketinggalan dengan resep berikutnya oke kita langsung masak tumis sayurnya dulu bahan semua sudah saya siapkan ya teman-teman ada sayur kubis sama jago muda ada sosis yang sudah saya potong menyerang seperti ini dan ini ada ebi yang sudah saya rendam airnya jangan dibuang tambahan lagi bawang putih untuk memasaknya kita siapkan wajah dikasih minyak, kalau sudah panas masukkan ebi nya masukkan juga bawang putihnya kita tumis bersamaan ya teman-teman sampai baunya harum nah ini cara masaknya yang sangat mudah simpel juga enak ya teman-teman ya cocok sekali untuk menumbuk kepuasanya kita masukkan sayur mayurnya janten sama bibisnya kita aduk pelan-pelan ya teman-teman kita aduk pelan-pelan supaya ebi nya ini tercampur merata ya teman-teman ya jadi semua sayur mayurnya rasanya sangat kurih nanti ya oke kita masukkan juga air rendaman ebi nya tadi ya teman-teman karena ini rasanya sangat kurih dan kita tutup supaya hasil sayurannya nanti hasil masakan kita nanti lebih cantik dan warnanya tetap hijau ya teman-teman ya kita rebus atau kita masak sampai layu dan kita buka kalau sudah layu kita aduk lagi nah ini belum dikasih apa-apa baunya sudah harum ya teman-teman sudah sedap ya karena dari apa namanya rasa bawang putih sama ebi nya itu sudah enak ya teman-teman tinggal kita kasih tambahan sedikit bumbu ya teman-teman ya ada satu sendok teh bubuk apa kaldu jamur ya teman-teman setengah sendok teh gula dan setengah sendok teh juga garam lalu kita aduk sampai merata ya teman-teman bumbunya baunya sangat harum sekali untuk teman-teman yang baru hadir di channel saya ini tetap supportnya ya dengan cara like, komen, set juga subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan resep saya berikutnya oke kita buka tutupnya kalau sudah cukup setelah matang kita masukkan sosisnya ya teman-teman kita aduk supaya sosisnya ini menyatu sama sayur mayurnya ya teman-teman oke kalau sudah kita tutup sebentar supaya sosisnya matang nah kita buka ini udah matang ya teman-teman ya saatnya untuk kita angkat di piring nah baunya sangat sedap sekali semoga teman-teman suka ya dengan resepnya yang sangat simpel dan mudah ini ya rasanya juga enak sekali anak-anak juga pasti suka karena ada rasa sosisnya yang enak ya teman-teman oke untuk teman-teman terima kasih udah simak videonya sampai selesai semoga suka ya dengan hidangan hari ini yaitu tumis sayur gubis cekung muda sama sosis nah cara penyajiannya juga cepat ya teman-teman ya tidak perlu lama-lama dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasanya teman-teman ya semoga tidak ada halangan apa-apa selamat menanti juga waktu buka puasanya dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru hadir di channel saya ini tetap supportnya ya dengan cara like, komen, share, juga subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya saya lebih semangat lagi dan teman-teman tidak ketinggalan dengan resep berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh